Intro Ini tas pribadi Jadi saya ada Pertanyaan kit lah Waktu saya bawa kemana-mana Ini persen kit saya Jadi harapannya nanti Coach ini kan ngelatih klien Nanti boleh siapin yang model Seperti coach pur tadi ya Mas ini terlihatkan Ya boleh disiapin yang Personal kit gitu ya Taruh bisa taruh di tas Nanti ada CTR mas Ada ini Terus ada masker Ada satu penutup luka tebal Karena biasanya Kalau ada beskuran-beskuran Terolam darah keluar banyak Itu juga tanpa Ini kita mulai dari aman diri sendiri dulu ya Nanti Coach Sebelum pakai sarung tangan Ini pastiin dulu nih Sarung tangan kita nih Bocor atau tidak Layak dipakai atau tidak Cara sederhananya Nanti tutup Tutur Nah Tidak ada bocor ya Baru pakai Ini satu juga Satu lagi sama Perangkap udara Nah Teman ya Nanti kalau coach Ini keluar Berarti diganti Jadi ini biasanya Kita bawa Buat personal kita tuh Dua pasang Aman diri sendiri Berarti kita pakai APD Ini Tarung tangan Apa namanya Medis Pakai maskernya Usahakan masker medis Ini memang yang tiga lapis Berikutnya Kalau kita udah Biasanya kacamata Lalu suka Tarung di leher ya Atau gantung Itu langsung dipakai Serat Nah Berikutnya nih Kalau ada keluarga Ada temennya disitu Minta izin Ya jadi Aman diri sendiri itu Liputin tadi Silahkan Biasanya diminta Biar kita Biar kita Biar kita Biar kita Biar kita Biar kita Minta izin Kalau izin udah dapet Ini Kerja kita Lebih mudah Jadi nanti izin Ada yang dia manggil Ya Ada yang kita deketin Kita ngomong Dia Bisa Mangguk Bisa juga Apa namanya Menyatakan Boleh Jadi macem-macem Dan Tolong kok Jangan baper Kalau nanti Itu Bukan klien Anggaplah ya Dia menolak Termasuk klien menolak Jangan baper Tapi kita bisa kasih Bantuan Tanya lagi Memang sakit Bisa Masih bisa Tahan Ada lagi yang bisa Saya bantu Gitu aja Kalau dia bilang Nggak ada Ya udah Minta dia istirahat Tapi kalau misalnya Ada Nah kita tolong Apa yang lainnya Yang bisa dibantu Mungkin Minta Ingin Keluarganya Minta diambilkan Sesuatu Nah Kalau nanti Ketemu korbannya Kita deket Korbannya sadar Itu tanya jawab Mudah Ya Tinggal tanya Kenapa Akan sangat menantang Kalau ternyata Kita tanya Dia Nggak ada Eswas Panggil Pak Misalnya gitu ya Nanti posisinya Langsung seperti ini Jadi Kedua lutut kita Menghadap ke bawah Ya Ini yang bisa Ada lengan nih disini Ada lengan Ya terus Tepuk Pak bangun pak Kalau ditepuk Tiga kali aja Dia nggak ada respon Berarti ini Nggak sadar Boleh tangan kadangnya Gini semua Ya Bahu kirinya Ditepuk tiga kali lah Mulai Nah Rasanya nyeri nggak Ya Kalau dua tangan Jelas lebih nyeri ya Nah Jangan diguncangin Jangan ditempele Oke Cukup ditepuk Di antara Bangun sama Tulang serangka Pak Tolong pak Ya Jangan diguncangin Jangan ditempele Jangan ditepuk Terlih diadak Kalah Gitu ya Nah Begitu ini kita tepuk Tidak ada respon Teriak Minta bantuan Kalau banyak orang yang nonton Kalau gambarannya Seperti ini Tunjuk satu orang Gitu ya Misalnya Bapak izin pak Namanya siapa pak Pak saya minta tolong Hubungin Ambulan Itu ya Jangan gini nih Bapak ibu Saya minta tolong Ada yang panggil ambulan Jangan jalan Sudah jadi tunjuk Minta tolong Satu orang Ya bapak minta tolong Kalau kita tahu Di tempat kita ada Kotak P3K Minta tolong juga Ambilkan Bu saya minta tolong Buka Api Depan Minta kotak P3K Bawa ke sini Jadi Kot semuanya Harus bisa memanage Orang yang ada di sekitar Kalau tim Biasanya udah paham Gitu ya Kan kadang kita Melatih gak Bawa tim Gitu ya Kadang single Sendiri Nah berikutnya Kot harus Nyari tahu Ini dia bernapas Atau tidak Ya tadi Sederhananya lihat Ini ya Ragu pegang Kayak tadi Ya Biasanya 10 detik itu 2-3 kali naik 2-3 kali naik Ya hati-hati Yang tadi tertipu Dengan nafas gasping Nanti dilihat aja Di videonya Ya dia itu cuma naik Turun Terus dedah Kalau Saya ini susak nafas Nah Naik Turun Naik Turun Gitu ya Atau saya Naik Naik Turun Turun Gak ada clap Kalau gasping Dia ada clap Ya kucinya disitu Tapi kalau kos ragu Ini gasping atau bukannya Udah hajar aja Di rekomendasi terbaru Orang awam Kalau bingung Teken aja Walaupun dia Tidak henti jantung Karena itu Lebih menyelamatkan Kalau ternyata Benar-benar henti Jantung Ketimbang kita delay ini Nah ini bernapas Padahal sudah Henti jantung Ya jadi boleh Kita orang awam Ini Diperbolehkan Nah Ketika kita tahu Dia tidak bernapas Ya kita sudah Menghubungi bantuan Kok harus Pasang Masker di korban Ya terserah Berarti Mau buka baju renang Diperes Ditempel Pokoknya ditutup Tadi itu ya Dikasih tahu Boleh Kadang kita gak bawa Masker cadangan nih Kita nama nolong Terus kebetulan Pas pakai Apa namanya Baju Buka Kempel Atau ambil Sesuatu Yang bisa menutupi Hidung sama Mulut Misalnya ada kain-kainan Seperti ini nih Minta tolong Ambil Atau tanya Ada orang adik punya masker Ambil Taruh Gitu ya Perbaiki masker kita Sambil dilihat nih Ada perdaraan hebat gak Tapi biasanya Kalau di air Ini spesial banget Ada darah Sedikit pun Kelihatan Gitu ya Nah Begitu Ada perdaraan hebat Tutup Teken Darah hebat tuh Darah yang keluar banyak Nanti Boleh tes nih Air Ambil Terus di Lantai kita Tuang Ser Nah segitu tuh Kira-kira perdaraan hebat 250 mili Kalau donor aja kan 350 Gitu ya Orang udah mulai pusing Nah nanti Kalau ini udah basah semua Itu tampaknya Mudah Terus nemuin Tengah tulang dada Jadi ini Tunggu tangan Tempel aja langsung Yang paling kuat Saya kebetulan Dominat tangan kanan Jadi Kanan yang di bawah Kiri yang di atas Kunci Nih Satu Ikutin Nah ini tegak lurus ya Taruhnya Taruhnya di antara Selajar ini Nah Tutup Tumpuh Jangan turun ke bawah Nanti sakit Nah Taruh Ini kalau kuat seragu Dapetin dulu Oh nih Disini nih Saya yakin Kunci Nanti ini gak boleh begini nih Ya Karena ini licin semuanya nih Belum kita berkeringat Jatuh Jadi disarankan seperti ini Nah Nanti badan kuat tegak lurus Jadi tumit Tangan Sama bahu Vertikal tegak lurus Ini cikunya jangan nekuk Karena kalau nekuk Nanti kita refleks Ngegentak Nah itu bahaya Tenaganya lebih Capek gitu ya Yang lihat ke arah Wajahnya Pak Orban Ya Panggul yang jadi Apa namanya Senternya ya Nah Badan kita Kita jatuhkan Nah kalau dibonekan Ini bunyi Jadi nanti para coach Harus sampai bunyi Udah coach Lepang ini terus Sampai bantuan dateng Nih saya bisa sambil ngomong Karena saya melakukannya Dengan teknik Yang tepat Masih ingat Sampai kapan kita berhenti begini Kepal Puli Korbannya pulih Dia bergerak Dia batuk Ya A Ahli ambil Ali Tenaga medis dateng Kita berhenti Yang terakhir L Lelah Kita lelah Berhenti Jangan dipaksain Jadi boleh tanya Bapak Ibu ada yang bisa teknik seperti ini Ada Oke siap gantikan saya Nah gitu ya Oke Nih Coba kalau saya gini Pak Aduh ini udah capek nih saya nih Karena saya ngedorong Gitu ya Jangan nyepuk Karena kalau nyepuk begini Nanti jadi pusat Dia tetap mati Kita hanya sehat Oke Siap Saat gini Ini Harus Nah Diangkat gini Fokus Jadi biar lebih mudah Nanti fokus Lepul aja Oke Teknik ini dulu Yang coach jalanin Smuter Nanti ada waktu Kita main pakai TPM Ini Nah ini Jadi kalau tadi direkomendasiin Boleh pakai ini Nah ini yang dimasukin dengan Selang Oksigen ya Terus nih ada karetnya nih Taro Ini biasanya Betuknya V Apa Segitiga Ujung lancipnya Kenanya di Hidung aja Nah Ini nanti bikin C Ketemu C C Ketemu C Angkat Yuk Gitu ya Dua kali Terus ini Kopresi 30 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan 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 Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan 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 C Ketemu C Tengah Dahkan Yuk Taruh Lagi Terus Lakukan Sampai Pal Pal aja Ingat Pulih Ahli Ambil Ali Lelah Oke Nah Kalau pakai Ini Ini teknik Sendiri Atau teknik Berdua Kalau teknik Berdua Berarti Ada orang Yang pegangin Nah Ini Kalau pakai BPM Ini Dipakai Masker Jadi Maskernya Jangan Dilepas Nanti Ditambah Hepa Filter Ya Walaupun Hepa Filternya Tipis Tapi Penyaring Partikelnya Puat Kalau saya Di Penyaring AC Karena ada yang Kayak lembaran Nah itu Buat penyaring Partikel Udara Tapi tetap Bagusan Fabrikan Jangan Di Modik Tengah Tengah Dahir Nah Nanti Ini Dua kali Dia Kompresi Lagi Oke Sip Tapi kita Dapetin Yang Kompresi Aja Dulu Dapetin Nanti Ada Waktu Bisa Kita Switch Berdua 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 Atau Kita Ketika Sama Berhempas Jadi Satu Orang Pegang Ini Satu Orang Standby Satu Orang Kompresi Nanti Kalau Pasien Ini Sumpamanya Pendarahan Ya Ada Darahan Hebat Nah Penanganan Apa Yang Harus Kita Lakukan Kompresi Atau Menangani Pendaran Hebat Dan Apakah Itu Mempengaruhi Pada Si Korban Pada Pendarahan Itu Kompresinya Bisa Sadar Atau Enggak Seperti Itu Jadi Kalau Darah Keluar Banyak Kalau Kita Sendiri Prioritasi Tutup Dulu Perdarah Karena Nanti Kita Kompresi Karena Biasanya Perdarahan Yang Besar Itu Arteri Pemburu Darah Yang Besar Nah Tapi Kalau Berdua Terus Ada Orang Yang Tahu Biasa Orang Tahu Kalau Ada Darah Luar Banyak Ditutup Jadi Arah Ini Misalnya Orang Pak Bantu Saya Ambil Kain Ambil Kain Kita Tutup Dulu Misalnya Pasien Kita Kau Deser Tangan Ya Taruh Sini Pak Taruh Teken Ya Pak Nah Dia Teken Lukanya Kita Bisa Mulai Kompresi Jadi Perdarah Sitiar Itu Dilakukan Satu Pasien Dia Tidak Sadar Dua Dia Hentikan Nafras Dijantung Tiga Tidak Ada Perdarah Dan Pasien Alas Keras Dan Datar Oke Ada Lagi Pertanyaan Sambil Berjalan Nanti Ya Mungkin Kalau Ada Lagi Pertanya Mau Tanya Tapi Tanya Jangan Personal Tunggu Tanya Jadi Semuanya Denger Sip Kita Mulai Dari Sisi Mana Dulu Ujung Boleh Switch Nanti Atau Men Tunjuk Tunjukkan Aja Ya Kalau Saya Tunjuk Yang Ini Yang Ini Oke Sip Tantangan Tantangan Besarnya Tetap Pake Masker Ya Nah Ini 3A Dulu Ya Aman Diri Sendiri Aman Lingkungan Aman Torban Saya Pake Salung Tangan Saya Pake Masker Saya Pake Kaca Mata Saya Sudah Dapet Ujin Oh Jadi Penanganannya Korbannya Seperti itu Aja Aman Diri Sendiri Diomongin Aja Aman Diri Sendiri Aman Lingungan Aman Korban Saya Pake APD Saya Pake Masker Sarung Tangan Latex Sudah Dapet Ijin Ya Langkah Berikutnya Respon Tidak Ada Respon Tunjuk Orang Mas Tolong Hubungin Ambulans Ya Langkah Berikutnya Periksa Korbannya Ini Bernafas Atau Tidak Hitung 10 detik Jangan Periksa Nadi Nafas Aja Cukup Nah Ada Tidak Ada Tidak Ada Lihat Di sekitar Ada Tidak Perdanaan Hebat Tidak Ada Maskernya Pastinya Dibetulin Nah Sips Yuk Taruh Tunggu tangan Yang kuat Di tengah Tulang Dada Kunci Siap Yuk Mulai 1 2 Terus 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 Jangan 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 Baru dijangkau detik Dua menit ini Baru satu manis Korbannya batuk Kalau saya bilang gini Korban batuk semua batuknya Kalau korban batuk Atau bergerak Kita periksa dia ini bernafas atau tidak Tapi kalau ini kasus air Lebih baik miringkan Terserah mau didorong Mau ditarik Nah Miring Terus periksa dia bernafas atau tidak Nah pegang aja Sepuluh Sembilan Periksa sepuluh Lapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Kalau bernafas tetap miring Kalau enggak bernafas Rebahin lagi Kompresi lagi Walaupun sudah batuk Karena nanti batuk itu Belum tentu dia nafas Mungkin muntahan Oke Sip Tepuk tangan dulu Gimana rasanya Lelah ya Oke next berikutnya Tunjuk siapa Mampu tunjuk aja Oh iya coach Jadi saya mau nanya Maaf Untuk Kan kita setiap orang itu kan Powernya beda-beda coach ya Yes Apa Ada Power tertentu Atau tetap di Sekuat tenaga Dengan power masing-masing Iya Kan kita mencapai Kedalaman Sepertiga Kalau saya Kompresi Misalnya Siapa namanya Matthew Ya Matthew Enggak mungkin Saya Seperti menggunakan Tenaga Coach Jadi saya sesuaikan Mungkin kalau saya Nolong yang lebih kecil Dari saya Karena dia anak Saya cukup satu tangan aja Kan tadi 5 cm jadinya Tapi kalau Saya harus nolong Yang badannya sama Atau lebih besar Saya dua tangan Tenaganya lebih Gitu ya Oke Gitu sih Jadi feeling juga bermain Karena Di Yang mengeluarkan panduan Itu dia pakai alat Jadi petugasnya ditaruh alat Sini ditaruh alat Terus dia kompresi Nah itu mengukur Kedalamannya Makanya rata-ratanya 5 sampai 6 Nah kita gak ada alat itu Jadi kita benar-benar feeling Nah boneka ini Dirancang Sampai bunyi Tep Tadi Itu kedalamannya Sekitar 5 Sampai 6 Oke Siap Tunjuk siapa nih Buat Berikutnya tampil Napa Naik rimpa Naik rimpa Kenalin gue doang sih Datangnya bareng sih Iya Abis ini bapak bingung Gak enak saya nunjuk Saya nunjuk dia lagi Dia semest Di abimunya gak ada nyama saya ya pak ya Benar-benar Benar-benar Oke Oke pak Aman diri sendiri dulu pak Tiga apa prosedurnya Saya sudah pakai masker Saya sudah dapat ijin Saya sudah pakai APB Oke 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 Aman diri sendiri Aman lingkungan Aman korban Terus Lata berikutnya Respon pak Pak bangun Bangun pak Nah ya Kayak tidak ada respon Hubungi bantuan 7 orang Pak bisa hubungi 6 bulan Lata berikutnya periksa dia ini bernafas atau tidak 10 9 8 Boleh ya disini dulu nih Boleh Jadi bukit tau gak bernafas langsung 7 4 3 2 Nah tidak bernafas pak Kunci Kasih tepat di tengah tulang dada ya pak Nah Yuk Mulai Ikut ini ramai ini pak Ini 120 ya Kita nyari yang tercepat Yes Terus pak Baru 10 detik pak Ada yang bisa melakukan Kalau gak capek kan dia itu Turun 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 Terus pak Terus pak Tentang tulang dada Serius-serius sekali ya Sampai 2 menit 2 menit Aku sudah masih teripak Tenaga medis dateng Dia begini Dorong bapak Kita jangan tersinggung ya Tenaga medis dateng Kita didorong jangan tersinggung Itu dia ngambil alih pekerjaan kita Jangan berateng Belum Itu ya Masih mutang Masih mutang nih Masih kuat Jadi kalau tenaga medis atau Pak Cukup Kita ambil alih Kita berhenti Oke Gitu ya pak Alhamdulillah Pas lagi capek-capeknya lagi ya pak Kakak tadi lawarin Tepuk tangan dulu Siapa pak Gue Naik ring dulu Naik ring lah Gue bukan pahaminan gue Jadi gak Gak segala gue Sip Oke Kita sudah pakai masker Oke Saya sudah dapat izin Aman diri sendiri Lingkungan aman Korbannya aman Ya ada lupa Oke Bapak saya minta tolong Hubungin ambulan Oke siap Boleh ya Menghubungi ambulan di awal Ini tepuk dulu bu Respon Bangun pak Bangun pak Tidak ada respon Periksa dulu Berapa Atau tidak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Oke Tidak ada rapat ya bu Tidak ada perdanaan ya pak Tunggu tangannya Kau taruh di tengah pulang dada Boleh dikunci Oke Sikunya pegang lurus Nah Iya Oke Sip Lagi maju ke depan bu Nah Yuk Yuk mulai Nih Ke sini ramahnya Baru tiga puluh Gatik Baru Empat puluh Dati Belum bu Udah lelah ya bu ya Oke Kalau udah lelah berhenti bu Ya Ini belum sampai satu menit bu Oke Sip ya Lelah Berhenti Kalau misalnya gue lagi kompresi Dia batuk Gimana Batuk Dia berhenti Terus Kalau berhenti Mau diapain Oke Kalau dia bernafas Kalau dia bernafas Miring Selalu korban yang tidak sadar Tapi dia masih bernafas Posisinya Miring Tadi udah Paham ya Oke Tepat tangan Silahkan Silahkan Saya sudah pakai masker Sudah Dapat divin Sudah dapat divin Aman diri sendiri berarti ya Aman diri sendiri Aman lingkungan Aman Aman Oke Sip Berikutnya Press 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 Tidak ada Respon Langkah berikutnya Terus Periksa Dia bernafas Atau Tidak Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Ada nafas gak Tidak Berarti Siap kompresi Maskernya Perhatiin Sudah rapi ya Sip Tubih tangan yang kotor Di tengah tulang dada Oke Sip Kunci Oke Bahu Biasanya dibuka selebar Apa Lutup dibuka Selebar bahu Jangan terlalu lebar juga Jangan terlalu rapet Kalau rapet mudah goyang Terlalu ini Tenaga Goros Siap Yuk Baru 30 detik Pasirnya batuk Apa yang mau dilakukan Miringkan Terus Teriksa Kalau ternyata Dia bernafas Apa yang mau dilakukan Tetap miring Tapi kalau ternyata Kita udah miringin Airnya keluar Terus kita pegang Kok gak bernafas Terbahagia lagi Pulang Sip Tepuk tangan dulu Terus Bila Terus Kisah berikutnya Yang akan tampil Asyik Naik ring Ba Sip Oke Saya udah nempet Saya udah KPD Sampai tangan Masker Sampai mata Sampai mata Oke Aman diri sendiri Berarti ya Aman lingkungan Lihat lingkungannya aman ya Aman Aman korban Tidak ada respon Tidak ada respon Tidak ada respon Tunggu Tunggu Bantuan Langkah berikutnya Periksa Bernafas Atau tidak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Oke Tidak ada nafas Maskernya Perhatikan Oke ya Sip Baru 35 detik Baru 35 detik Biar wajah perban Pasien bergerak Sampai mau dilakukan Piring Terus Periksa Kalau ternyata Dia tidak bernafas Gimana Oke gitu Tapi kalau dia bernafas Oke Silahkan Berikutnya Jadi Ini kalau misalnya Nanti Coach Semua Kalau dia Cowok Mudah Patokannya ini aja ya Taruh nih Jadi jari tengahnya ada disini tuh Gitu ya Kalau cewek memang rada susah ya Karena kalau gini dia jatuh ke samping Atau dia jatuh Kalau dia rada tinggi Dia jatuh ke bawah Tapi jangan coba diketengahin ya Cuma Jadi kita piling aja nanti Nah ini dikasih lihat Biar lebih mudah Ini sebenarnya bodekat cewek Saya sudah pakai masker Sudah pakai sampanan Aman Aman diri sendiri Aman lingkungan Aman korban Oke Tidak ada respon Tidak ada respon Tidak ada respon Tidak ada respon Tolong mas 5 bulan Oke Langkah berikutnya Periksa Bernafas Atau tidak Tidak ada nafas Langkah berikutnya Oke Maskernya juga oke Semua Tidak ada perdaraan hebat Nah Gitu Nah Oh kurang 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 Tertitang disini Bahunya disini Maju lagi Nah Ya Beda ya Tenaganya Dikuti nih ramanya Ya Saya kurangin lah Jadi 115 115 ya Yang dapat Hiramanya Masih masuk Masih masuk ya Segini juga boleh Baru 30 detik Masih 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 kuat Yuk kita ganti bagu Seperti ini Cukup Cukup Pasiennya batuk Kalau pasiennya batuk Apa yang mau dilakukan Miring ya Oke miring Bebas ya Boleh tarik ke kita Boleh dorong Tapi kalau depan kolam Jangan didorong Terus Riksa Oke Kalau dia ternyata Bernafas Tetap posisi miring ya Mau dipindahin pun Misalnya nih Di tepian kolam Ini kolam nih Wah Terlalu berbahaya Mau digeser ke sana Tetap posisinya miring Seperti tadi Video tadi ya Dia bawahnya miring Gitu ya Jadi kita tinggal Koordinir orang aja Keku gang yang ini Pegangnya pokoknya miring Sip Untuk tangan dulu Oke Silahkan tujit Tos Berikutnya sambil Lebih mudah Terlihat ya Jadi teman-teman Tahu nih Teman kita Kekurangannya dimana Ini mohon maafnya Bonekanya Boneka cewe Bukannya porno ya Biar proses belajarnya Lebih mudah Oke Oke Aman Oh iya Kediri sendiri Kelingkuhannya sudah aman Korbannya beramal Bangun 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 boleh Tidak ada respon Periksa Pernama Pasang Tidak Tuluh Dilan Elapan Yusuf Enam Lima Tidak ada naik Tidak ada Perdarahan hebat Maskernya dibetulin dulu Nah Ya Gini nih Kalau kita Ada halangan nih Sebaiknya ini keper Ya Atau kalau memang Ternyata kita mau kiri Lepas Jampangan Gitu ya Boleh Saya dominannya sama Kalau Dominannya kiri Yes Nah gitu Yang bawah Kalau bisa Jangan kayak gini Terlalu sakit Dijepit diantara Ini Nah Yes Yuk Ini jari tengah ini Dijajar sama ini Nah Yuk Yes Ikuti ngelemahnya Jangan terlalu Tutup 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 Oke Lepas Lepas Baru setiap puluh setiap puluh setiap puluh. Baru setiap puluh setiap puluh setiap puluh setiap puluh. Baru setiap puluh 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 set Oh, bonus Oke, sip Saya sudah pakai masker Saya pakai kata mata Aman diri sendiri Aman diri sendiri Aman lingkungan Aman korban Langsung dibetulin dulu, boleh ya Tidak ada respon Langkah berikutnya Oke, sip 10 9 8 7 6 5 4 Tidak ada nafas 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 Ijin, ijin, ijin Setelahnya dulu aja Jangan kunci Nah, begini Sip Dibuka dulu Nah, kunci Siap ya Terus Nah Ini jadi poro Nah, enten ya Lihat wajah korban Ini sampai dia lembang lagi Sip Baru 30 detik Sabar Strong Kalau kau gini besok Nggak mau lati sendiri Mati minimal berdua Agar ada teman Pasiennya bergerak Oke, siap terus Beriksa ya Kalau dia bernafas Apa yang mau dilakukan Miring Oke, kalau dia nggak bernafas Merebahin lagi Kompa lagi Komperasi lagi Berikutnya Berikutnya Silahkan tunjuk Oh, tinggal terakhir nih Serius Kalau padano nanti pakai ajian Bangun 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 Lingkungan Lingkungan tidak membahayakan Aman korban Oke Ijit kok Kalau ini tepian kolam aman nggak Berarti lingkungannya tidak aman Gitu ya Geser lagi Ya, anggap sudah aman ya Tuh kolamnya di sana Ada jarak sekitar 3 meter Next Tidak ada respon Nah, kalau dia ada nafas Pasti berasa ya Ini nggak ada Saya mau dilakukan Yes Sampaiin dulu ini masanya Oke Sip Nah, sip Yuk Iya, di rumah Ke tetangga saya Yang depannya Depannya sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah kanan Iya Dipip situ dulu aja ya Iya, atas nama siapa gituin Bang Naruhnya ke siapa gitu Abang ngintip paketnya ke siapa Atasnya Bang Jangan lihatin Jangan lihatin Jangan lihatin Masih 30 depan Terus dong sampai bunyi tep Sampai bunyi tep Buah nggak bunyi tep nih Nah Ini ya temaganya luar biasa Masihannya batuk Apa yang mau dilakukan? Miring, oke sih Langkah berikutnya Kalau Miring, jangan begini ya Miringnya ya Jadi yang dimaksud Miring stabil itu Dia 30 sampai 40 Derajat Menghadap ke tanah Jadi begini Bukannya miring segini Karena ini mudah sekali Atau lagi miringnya begini Nanti gini Nanti kita berlatih Oke Kalau misalnya ini Bernafas Atau yang tidak dilakukan Dalam posisi miring Miring Kalau dia nggak bernafas Rebahi maji Kompresi maji Sip Silahkan ke Berarti terakhir ya Sip Oke Aman diri sendiri Sudah pakai masker Sudah pakai APB Sudah pakai kacamata Oke Aman hundungan Jauh dari kolom tenang Oke Aman pasien Karena sudah dapat izin Oke Lalu Kita bangunkan Kita Tidak ada respon Sudah ada respon Pak Selanjutnya pak Baik itu time Telfon ke ambulan pak ya Oke Masih Kita nampaknya 10 9 8 7 6 5 4 3 Tidak ada Oke Mas Sekarang kita perbaiki Untuk tangannya kuat Tengah tulang dada Jamnya pak Mau di lepas pulang Pak di tukar Bisa ya Hasil Ikatin iramannya Tengah tulang dada 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 Pasiennya batuk Oke Silahkan berikutnya Cek nafasnya Bernafasnya Kalau tidak bernafas Balik lagi Tampok tangan dulu Ada persian belum tampil? Sudah semua ya Oke sampai sini ada pertanyaan? Kalau tadi ini ya Praktek miring stabil ya Nanti kos di lapangan Kalau misalnya ketemu seperti ini Tidak bisa Boleh seperti ini Prinsipnya Tengah tulang dadanya ditekan Mau begini Juga boleh Yang penting Tengah tulang dadanya ini Tertekan Biasanya memang kalau lifeguard Lebih senang posisinya seperti ini Karena kalau dia begini Ini pasir semua nih Jadi ini udah jepit Boleh Bebas Yang penting Tengah tulang dadanya Termasuk nanti Kalau di kapal Melihat orang di perahu Dia begini Bukan berarti porno Karena memang posisinya Harus melakukan seperti ini Yang penting Tepat di tengah Tulang Dada Boleh Ini sempit Gitu ya Sip Sekarang kita praktek Miring Ijin kos Bukti rebahan Kepalanya disini Kacamatanya boleh Gitu-gitu Nah Jadi nanti saat rebahan ini Masker jangan pernah dibuka ya Jadi tetap dia pakai masker Nah Gini Biasanya kalau orang Ini Handphone bukan Iya Nah titik dulu Nah gini Ingat aja Lurus Ketemu lurus Takut ketemu tepuk Apa Lurus ketemu Takut ketemu Kita Sisi bagian atas Ada yang lurus Berarti bagian bawah lurus Sisi bagian atas Ada yang ditekuk Berarti yang bawah Juga yang ditekuk Simetris Kalau kita Menurut dorong Berarti yang jauh nih Anggota gerak yang jauh dari kita Ini jauh Ini deket Ini anggota gerak atas Ini anggota gerak bawah Kalau anggota gerak atas Ini yang jauh Saya lurusin Ini lurus ya Maka ini lurus Harus ketemu lurus Berarti yang sebelah Ditepuk Nah Taruhnya dibahu Tepuk ketemu Tepuk Nah Gini Bener gak Bener gak Lurus Ketemu Tepuk Ketemu Tepuk Nah boleh Nah gini ya Nih Itu dorongnya itu Cobain Jorokin aja yang kuat Ntar coba di pinggir kolam Iya gak apa-apa Sampai ini Sampai situnya nyentuh bumi Nah Ini yang dibilang Ini diperbaiki Dikenangkan 4 4 ya Bukan 8 8 muter-muter Bentar dulu Ini nanti periksa dia bernafas Kok nafas yang normal Tuh Ngertiin Tuh Bergerak Teraku pegang Teraku Pegang Gitu ya Jadi jangan lagi gini-gini Gitu ya Lihat aja disini Teraku Teraku lagi Berapa kali nelen Udah Lebih dari 2 kali Bebeza 2 kali Karena normalnya dimiringin gini Liurnya mau keluar Nah kalau teknik tarik Tinggal baliknya Sekarang yang dekat sama kita luruskan Lurus Ini lurus ke atas sana Nah berarti anggota gerak yang jauh Tekuk Aku taruh di bahu silang Nah tepuk Ini kalau gak jatuh kesana Tarik Ini aja di tekan Ini bikin yang kamu Dengan begini dia gak akan jatuh Gak jadi tengkurat Nanti saat Kalau botong banyak yang menolong Hei semuanya bapak bapak ibu ibu Angkat Tokonya posisinya miring Kalau ada yang mau bikin rumah jalan pak miring Bapak mah cuma Ini pegang ini Pegang yang ini Oke sip Karena azan Break sebentar lagi Gak Ules Lantuk Sudah kepapar nih Sama keringatnya korban Atau darah Nanti cara membukanya Biasanya saya membuka yang tidak dominan dulu Ini saya dominan di kanan Jadi ambil Ini kan kotor nih Ambil saya balik Jadi bagian apa Bagian kotor adanya di bagian dalam Bagian yang bersih adanya di luar Nah ini saya gak boleh pegang nih Begini juga gak boleh Jadi ini ada celah Ambil Buka Nah ini masuk dalam kategori limbah medis Makanya tadi direkomendasi Ini harus dibisinfeksi Jadi dipakai larutan klorin Atau Apalah ya Base nya Atoho Baru boleh dibuang Tapi dipotong-kotong dulu Ya begitu juga masker Sip Itu aja mungkin ya kot Terima kasih Terima kasih.